Intro Yaitu kita akan belajar dari kitab kejadian, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Namun sebelum kita akan membacanya dan merenungkannya, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdoa bersama-sama dengan saya, memohon pertolongan Tuhan sehingga kita bukan hanya sekedar mengerti bagian firman Tuhan ini, tetapi kita boleh diberi kekuatan, dimungkinkan untuk dapat menerima dan membiarkan firman Tuhan ini menguasai kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, untuk kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Dan pada kesempatan ini kami mau merenungkannya dan memikirkannya bersama-sama. Karena kami rindu sebagai umat-Mu, supaya kehidupan kami dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami ini, boleh sungguh-sungguh merupakan kehidupan yang bisa kami persembahkan kepadamu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau. Ya Tuhan, kuduskanlah kami, sehingga tidak ada dosa yang akan menghalangi kebenaran firman Tuhan ini, boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari, saudara-saudara, akan saya bacakan untuk saudara sekalian kejadian fasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Bukan hanya sekedar dalam setiap langkah kehidupan kita, tetapi dalam setiap detik kehidupan saudara dan saya, kita perlu bergantung sepenuhnya kepada dia dan membiarkan dia menguasai seluruh kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan berbicara mengenai hari sabat. Ada banyak hal yang dibicarakan mengenai hari sabat. Ada yang membicarakan mengenai kapan sebenarnya hari yang tepat bagi kita untuk menjalani hari sabat ini. Lalu kemudian ada juga yang kemudian mempertanyakan apakah hari sabat ini harus dijalani di dalam arti sepenuhnya satu hari. Ataukah cukup kalau hanya seseorang itu setelah dia pergi ke gereja dan kemudian dia bisa kembali melakukan apa yang dia ingin lakukan. Saudara-saudara, untuk itu kita akan bersama-sama saya mengajak kita sekalian untuk membaca bagian firman Tuhan yang lain. Yaitu dari kitab keluaran, fasal yang ke-31, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Keluaran 31, ayat 12 sampai 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu. Turun temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari sabat itu, pastilah ia dihukumati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat, pastilah ia dihukumati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat dengan merayakan sabat turun temurun menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab enam hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh, ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Setelah-setelah kalau dilihat dari ayat ini dan berbicara mengenai hari yang ketujuh, maka di dalam konteks kebudayaan pada waktu itu, hari ketujuh ini jatuh kalau kita sekarang dikatakan hari Sabtu. Dan dimulai pada hari yang pertama, dan kemudian hari yang ketujuh, itu jatuhnya adalah hari Sabtu. Tetapi kemudian setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus, dan sabat kemudian diartikan sebagai hari Tuhan, karena memang sejak semula ini merupakan hari Tuhan, maka kemudian hari sabat dirayakan oleh orang-orang Kristen pada hari Minggu. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini berkenaan dengan hari atau kapan hari yang tepat untuk menjalankan hari sabat ini, adalah yang pertama, kita perlu mengerti terlebih dahulu apa itu hari sabat. Apa sebenarnya kebenaran yang ingin Tuhan komunikasikan kepada saudara dan saya mengenai hari sabat ini. Di dalam kejadian fasal yang kedua tadi, demikian juga di dalam kitab keluaran, jelas sekali ayat-ayat mengatakan bahwa hari sabat itu dikuduskan. Lalu kemudian di keluaran fasal yang ketiga puluh satu, di situ dikatakan di ayat yang ketiga belas, kalimat yang terakhir, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Lalu ayat-ayat berikutnya dijelaskan bahwa hari sabat itu ada kaitannya dengan ikatan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Supaya kita terus mengingat bahwa dia adalah Tuhan kita, Allah kita, dan kita adalah umatnya. Pengertian dari dikuduskan itu sendiri artinya adalah kita memisahkan hari itu untuk Tuhan. Dan kita nyatakan kepada Tuhan bahwa dia adalah spesial bagi kita. Bahwa dia adalah berharga bagi kita. Bahwa dia adalah penting bagi kita. Dan hari itu kita kuduskan, kita pisahkan bagi Tuhan. Dimana pada hari itu kita bisa mengkonsentrasikan diri kepada Tuhan. Dan menyadari pentingnya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dan juga kita mensyukuri bahwa dia boleh berkenan menjadi Allah kita. Kalau kita menyadari akan ketidaklayakan kita, Maka kita sadari betapa luar biasanya, betapa terhormatnya saudara dan saya berkenan Tuhan pilih untuk menjadi umatnya. Jadi poinnya adalah bukan masalah hari. Karena ada ayat-ayat juga di dalam perjanjian baru yang menyatakan bahwa persoalannya bukan di hari. Mana hari yang lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi hari sabat penekanannya adalah dimana kita boleh mengususkan satu waktu bagi Tuhan. Di tengah hari-hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dimana kita kemudian dipengaruhi atau dikuasai untuk memaksa kita untuk memikirkan hal-hal yang lain. Sehingga kita kemudian tidak bisa secara khusus atau berkonsentrasi untuk memikirkan atau menghususkan diri kita bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya hari sabat itu. Yaitu satu waktu dimana kita boleh memisahkan dari hari-hari yang lain. Dan kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan engkau sungguh spesial bagiku. Tuhan engkau sungguh adalah Tuhan yang sangat berarti di dalam hidupku. Jadi hari sabat bukan persoalan apakah kita boleh mengerjakan sesuatu atau tidak. Atau apakah hari sabat itu kemudian kita hanya diam saja. Atau kita hanya berdoa saja. Atau kita hanya membaca Alkitab saja seharian. Tidak, karena kalau kita lihat dari Injil Markus, Injil Markus fasal yang kedua ayat 23 sampai fasal yang ketiga ayat yang keenam. Di situ dijelaskan oleh Tuhan Yesus mengenai apa sebenarnya hari sabat itu. Kembali Tuhan Yesus coba menjelaskan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang pada waktu itu. Di situ dikatakan diceritakan ayat 23 fasal kedua, pada suatu kali pada hari sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang farisi kepadanya, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu abiatar menjabat sebagai imam besar lalu makan roti sajian itu. Yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari sabat diadakan untuk manusia. Perhatikan kalimat ini, hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya. Lalu keluarlah orang-orang farisi, dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, jelas hari sabat bukan merupakan hari di mana kita tidak boleh melakukan aktivitas dalam bentuk apapun juga. Atau kita hanya menghususkan aktivitas-aktivitas yang menurut pandangan kita dalam tanda kutip berarti aktivitas rohani atau aktivitas agamawi. Bukan itu maksudnya. Tetapi inti daripada hari sabat di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di sini, adalah suatu hari yang kita khususkan bagi Tuhan. Dan hari sabat ini diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, bukan untuk menjadi beban. Makanya di ayat yang ke-27, fasal ke-2 dari Injil Markus ini dikatakan, hari sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi Tuhan secara khusus memberikan hari sabat ini kepada saudara dan saya adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Supaya kita ada waktu untuk beristirahat, diam sejenak, untuk mengevaluasi segala sesuatu yang kita kerjakan, dan kemudian kita boleh memikirkannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemudian boleh mengevaluasinya dan melihat apakah Tuhan berkenan atas segala sesuatu yang kita lakukan. Dan apakah hidup kita masih berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Secara fisik kita juga bisa beristirahat, secara emosi kita juga bisa beristirahat, dan secara rohani kita boleh kembali istilahnya di charge atau kembali kita dikuatkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara tidak ada salahnya kalau kemudian kita melakukan satu aktivitas atau kita berbuat baik pada hari sabat. Tetapi yang menjadi pokok persoalan adalah apakah pada hari itu kita sungguh-sungguh menghususkan, memisahkan bagi Tuhan. Dan kita boleh memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Baik pada saat kita beristirahat, pada hari itu kita pakai untuk beristirahat, kita berdiam diri di hadapan Tuhan, atau kita melakukan aktivitas. Tetapi kita menyatakan kepada Tuhan, hari ini Tuhan adalah hari yang spesial bagimu. Kenapa? Oleh karena Tuhan engkau sangat khusus bagi hidup saya. Karena engkau telah begitu menghususkan saya, orang yang tidak layak ini. Dan Tuhan sudah rela datang ke dalam dunia ini. Untuk menderita dan mati, menanggung murka Allah bagi saya. Sehingga saya dimungkinkan untuk dapat selamat dan menjadi anak-anak Tuhan. Dan dengan rasa syukur ini, dan merasakan dan menyadari betapa spesialnya saya di hadapan Tuhan. Saya yang tidak layak ini. Dan Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosa saya. Dan menjadi juru selamat saya. Dan kemudian pada hari yang dikhususkan bagi Tuhan itu, saudara dan saya mengatakan kepada dia. Tuhan, engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat berarti buat saya. Dan sungguh sangat penting buat saya. Dimana saya tidak bisa hidup bagi Tuhan. Oleh karena itu, ini adalah hari yang saya khususkan bagi Tuhan. Dimana walaupun saya melakukan berbagai macam aktivitas pada hari ini. Tapi, aktivitas itu saya lakukan untuk engkau. Karena saudara percuma saja. Kalau kemudian kita katakan saya tidak melakukan apa-apa. Lalu kemudian saya berdoa. Atau kemudian saudara ke gereja. Atau saudara kemudian melakukan segala kegiatan di gereja pada hari itu. Dari pagi sampai malam. Tapi kalau kemudian sikap kita tidak mengatakan bahwa Tuhan engkau khusus buat saya. Engkau spesial buat saya. Dan hari ini adalah hari untukmu. Dan hari ini aku melakukan segala sesuatu untukmu. Maka semua kegiatan itu adalah percuma saja. Namun tentu saja saudara-saudara bukan berarti bahwa kemudian dalam hidup kita, kita memisahkan hari-hari. Karena ini ada kecenderungan. Saya lihat di dalam kehidupan orang Kristen. Bahwa kemudian kita menjadi orang Kristen hanya pada hari tertentu saja. Misalnya hanya hari minggu saja. Dan di mana hari itu kita boleh mengkonsentrasikan diri kepada Tuhan. Tetapi kemudian dari hari Senin sampai Sabtu. Lalu kita kemudian melupakan semuanya. Dan kita hidup sama sekali tidak mencerminkan bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Saya pikir ini juga tidak benar. Karena sesungguhnya makanya kenapa firman Tuhan mengatakan masalahnya bukan persoalan harinya. Tetapi masalahnya adalah sikap kita yang menyatakan Tuhan engkau adalah spesial bagiku. Dan seharusnya karena saya yakin ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan hanya pada hari Sabat saja bahwa Tuhan itu spesial buat saya. Tetapi seharusnya setiap hari, setiap detik di dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa dia Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat spesial bagi kita. Jadi bukan hanya pada hari-hari tertentu saja. Misalnya dalam hubungan kita dengan pasangan hidup kita. Dengan suami, dengan istri kita. Tentu saja kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa suami dan istri kita ini, pasangan hidup kita ini adalah orang-orang yang spesial. Dan kemudian kita perlakukan sepada spesial hanya pada hari-hari khusus saja. Misalnya pada hari ulang tahunnya saja. Atau pada hari pernikahan daripada kita. Bukan. Tetapi tentu saja orang ini atau pasangan hidup kita ini harus merasa dirinya adalah orang yang khusus, yang spesial dalam kehidupan. Sudara, bukan hanya pada hari-hari tertentu saja. Tetapi dalam setiap hari, dalam setiap detik kehidupan kita. Coba bayangkan kalau kemudian pasangan hidup Sudara ini hanya kita khususkan, hanya kita spesialkan pada hari ulang tahunnya saja. Tapi kemudian pada hari-hari yang lain, kita konsentrasikan kepada orang lain. Dan kita tidak pedulikan dia. Dan kita tidak menganggap dia berarti di dalam hidup kita. Tentu saja ini kemudian akan menyakitkan bagi pasangan hidup kita ini. Sudara, Allah kita, Tuhan kita, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah memulihkan hubungan Sudara dan Allah melalui apa yang dilakukannya di dalam penderitaannya, di dalam penyalibannya, dan kebangkitannya. Dia tentu harus jauh lebih spesial daripada pasangan hidup Sudara. Kalau kita bisa hidup tanpa pasangan hidup kita, tapi satu hal, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan kita. Tanpa Tuhan kita, tanpa kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui firmannya. Oleh karena itu, Sudara-sudara, kalau kita berbicara mengenai hari sabat, seharusnya lah kita menyadari bahwa hari sabat itu kita rayakan atau kita jalani untuk kemuliaan Tuhan. Di mana kita khususkan hari itu. Kalau toh kita katakan, saya akan melakukan aktivitas hari itu, atau saya beristirahat hari itu. Poinnya adalah, saya lakukan semua itu untuk Tuhan. Dan tentunya, supaya kita jangan hanya menghususkan satu hari itu saja untuk Tuhan. Tapi biarlah, tiap hari, tiap detik dalam kehidupan kita, juga merupakan hari yang khusus bagi Tuhan. Karena pada dasarnya, Dia adalah Allah, Tuhan kita, yang seharusnya sangat spesial di dalam kehidupan Sudara dan saya. Bagaimana kehidupan kita selama ini? Apakah Sudara menyadari betapa berharganya Allah buat Sudara dan saya? Kalau Sudara sungguh menyadari betapa berharganya Tuhan Allah kita bagi Sudara dan saya, seharusnya setiap detik, setiap hari dalam kehidupan kita, adalah hari-hari yang kita khususkan kepada Dia. Di mana dalam seluruh aktivitas kita, kita selalu mengikut sertakan Dia dan membiarkan Dia menjadi Tuhan yang mengontrol, menguasai, memimpin, membimbing seluruh jalan kehidupan kita. Amin.